Saya Daryl Adam dalam Smart News Update untuk edisi hari ini Jumat 29 Desember 2023. Seperti setelah pemerintah mewajibkan konsumen LPG bersubsidi tabung 3 kg untuk mendaftar di pangkalan resmi LPG Pertamina. Pasalnya, per 1 Januari 2024, pemberian LPG 3 kg hanya berlaku bagi peguna yang sudah terdaftar atau terdata. Kewajiban pendaftaran LPG 3 kg ini sesuai dengan peraturan Presiden. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa yang berhak menggunakan LPG 3 kg diantaranya rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menyebutkan kriminalitas meningkat 32 persen pada 2023 di daerah ini dibandingkan pada 2022. Karyoto menjelaskan jumlah penyelesaian kasus sebanyak 37.453 perkara atau meningkat 2.180 perkara atau 6 persen bila dibandingkan dengan 2022 sebanyak 35.273 perkara. Ia menambahkan untuk jumlah kejahatan yang ditangani oleh Ditreskrimum naik 50 persen. Kita beralih ke berita terakhir. Kepala Pusat Digital dan UMKM Indef Eisa Magviruha mengatakan bahwa perdagangan daring atau e-commerce masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Eisa mengatakan pada 2023 nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 62 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 18,8 persen dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan pesat ekonomi digital ini memberikan peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan bisnis. Sekian berita hari ini. Sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya.